Pemirsa Polda Jambi dan Polresta Jambi rupanya tak main-main untuk memberantas peredaran narkotika di Jambi. Pada Kamis pagi, tim gabungan Polda Jambi dan Polresta Jambi menggerebek kampung Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin. Ratusan personil dilengkapi anjing pelacak diturunkan untuk menyisir lokasi. Ratusan personil bersenjata lengkap dari Polda Jambi dan Polresta Jambi diturunkan dalam penggerebekan kampung Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin pada Kamis 8 Desember 2022 pagi. Penggerebekan ini dilakukan menindaklanjuti laporan terkait masih maraknya peredaran narkotika di kawasan tersebut. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Jambi, Kompes Pol Eko Wahyudi. Tiba di lokasi Pulau Pandan, petugas membagi tim menyisir titik-titik basecamp narkoba. Satu persatu rumah panggung yang diduga dijadikan basecamp untuk mengkonsumsi narkoba disisir petugas. Anjing pelacak milik dit sama Polda Jambi juga diturunkan menyisir sudut-sudut rumah panggung. Di basecamp narkoba itu, petugas banyak mendapati plastik klip bekas narkotika jenis sabu yang masih bertebaran di dalam basecamp maupun di luar basecamp. Petugas juga memeriksa setiap sudut rumah panggung. Selain itu, di luar basecamp juga mendapatkan masih banyaknya plastik klip sabu bekas pakai hingga alat isap sabu jenis bong. Di lokasi lain menemukan basecamp semi-permanen yang juga dijadikan tempat mengkonsumsi sabu. Dengan koordinasi ketua RT dan lurah setempat, petugas membongkar paksa basecamp semi-permanen tersebut. Setelah dibongkar, polisi membakar material basecamp di lokasi agar lokasi tersebut tidak digunakan lagi oleh pelaku penyalahgunaan narkoba. Kegiatan razia ini direncanakan akan dilakukan secara berkelanjutan agar kota Jambi bersih dari peredaran narkoba. Kota Jambi di backup oleh Direktat Narkoba Kota Jambi melakukan kegiatan penerbitan yang diindikasikan ada beberapa rukun RT dan kelurahan, kursusnya kutamata pelanai pura, diindikasi tempat peredaran narkoba. Ada beberapa lokasi yang kita temukan, di samping tempat menyabu juga terdapat bukusan-bukusan plastik bekas sabu dan alat untuk mengisap pirek, botol-botol aqua. Setelah mereka untuk mengisap itu bong. Ini masalah yang dibakar, masalah tempatnya? Ada empat lokasi yang dibakar hari ini, dua di Kecamatan Pulai, dua di Kelurahan Legok, kemudian di RT25, RT30, RT31, dan yang terakhir ini di Danosipin. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.